Hai baik Selamat bertemu kembali untuk asas kali ini yaitu tentang bearingnya di sini ada beberapa part yang akan kita gambar ya yang pertama ada yang namanya inner ring ke dalam keceh pengikat bolnya ketiga double dan keempat ada yang namanya ordering Nah setelah kita gambar nanti keempat part ini nanti kita kebunuhkan ya dengan menggunakan assembly baik kita coba gambar ya di Solidworks 2020 pertama kita klik front-plane front-plane ya sketch selanjutnya kita klik lain yang centerline ya sebagai garis bantuk klik kanan select karena ini pembelajaran saya akan terangkan secara lebih detail ya jadi kita boleh lebih detail lagi untuk langkah-langkahnya karena ini boleh diikuti nanti atau menggunakan ukuran dari teman-teman sekalian next kita coba buat yang namanya ini ya center rectangle pastikan dia ada garis seperti ini berarti dia sudah center klik kanan select selanjutnya kita membuat ukurannya ya caranya bagaimana klik Smart Dimension ya saya kasih dia 31 mm saya kasih dia dari sini ke garis bantu ya 53 mm nah kurang lebih dia akan seperti ini klik oke kemudian kita perlu yang namanya centerline eh ini lagi ya yang garis bantu yaitu centerline klik disini sampai disini ya kiri kanan select kemudian kita buat yang namanya Center point art tarik klik saja disini sembarang ya coba kita buat klik disini ke sini ya Sampai ada garis titik sampai titik titik kemudian kita buat ukurannya ya Smart Dimension kita ukur dari sini ke sini ya sampai ada garis titik sampai titik ya kemudian saya kasih 8 mm dan kita coba kasih radiusnya 12 mm baik Oke kemudian ini kita trim ya menggunakan perintah trim entities kita klik saja klik disini yes ini juga kemudian oke yang ini dengan yang ini kita sama dulu ya caranya bagaimana klik disini build control ya kemudian kita kita klik ini ya equal oke oke next kita coba buat lagi ini ya features kemudian revolve boss or base oke di sini ada axis of revolution ini kita klik yang ini kemudian kita oke next kita buat yang namanya field ya saya kasih 2.1 mm eh bukan 2.1 ya tuh fillet nya saya kasih item to fillet saya kasih yang ini face one oke 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 saya pilih coba saya pilih bahannya ya saya pilih yang metal polis copper langsung saja kita pilih part one tadi saya lupa saya klik kanan oke polis copper ya si si kelihatan ya kita coba lihat ini yang pertama ya yaitu ordering kemudian klik ini yang ini kita save kita buat powdering save oke kita lanjut ya untuk part kedua yaitu inner ring ya yang ini bagian dalam inner ring kita coba gambar ya pertama kita klik yang namanya front plane klik sketch oke tampilannya akan seperti ini selanjutnya kita buat yang namanya centerline ya garis banto atau axis kita pastikan di salah 80 derajat klik kanan pilih select ya next kita coba buatkan yang namanya center rectangle ya saya buat disini saja sembarang oke lanjut kita coba buat untuk smart dimension ya untuk ukurannya caranya kita klik smart dimension kita klik disini oke saya kasih dia tiga tiga pulatu milimeter dua belas milimeter dan dari sini ke garis axis tadi atau centerline saya kasih dia lima oh dua puluh lima oke oke ya selanjutnya klik ok next kita coba buatkan yang namanya ini ya center point up klik disini center point dari sini juga bisa oke 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 coba kita ulangi ya kita klik ya disini ya klik kanan select selanjutnya kita buat dari sini ke sini ya jaraknya klik ya klik smart dimension klik disini kemudian disini saya kasih 8 milimeter untuk untuk lingkarannya untuk lingkarannya saya kasih radius 12 milimeter kemudian saya oke kemudian saya kasih disini centerline juga ya dari sini ke sini klik kanan select kemudian ini kita trim ya yang ini kita trim caranya bagaimana klik trim entities klik disini oke kemudian yang ini ya ini tekan control juga ini klik equal oke next kita buat yang namanya features ya oh iya sebelum ke features kita coba buat yang disini ya yaitu fillet 2.1 entities to fillet klik disini klik yes disini juga klik yes oke let's see oke next kita klik features revolve or base axis of revolution kita klik yang disini oke let's see klik ok nah saya pilih elemental ya saya pilih police copper oke kemudian ya kita save padu 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 pinering pinering save save oke kita ke part bagian terakhir ya atau part 4 ya yaitu cage untuk mengikat ball bearing tersebut ya oke kita buat ya disini bisa diikuti ukuran yang saya buat atau dengan ukuran anda sekalian kita klik solidworks ya yang tadi front plane sketch oke kita menggunakan yang namanya circle ya oke ada 2 ya kemudian kita buat ukurannya smart dimension saya kasih 94 ya milimeter dan yang ini saya kasih 86 bentar saya ya 86 milimeter oke klik oke kemudian kita buat ke kemudian kita buat ke ini ya kita features extrude boss or base saya pilih ya disini mid plane ini di tengah ya saya kasih 16 milimeter oke kemudian kita klik yang ini klik sketch klik ini normal to oke kemudian kita klik circle oke klik checklist for construction oke sebentar ya oke kita berikan ukurannya nanti milimeter oke selanjutnya selanjutnya kita menggunakan yang namanya centerline ya garis bantu dari sini pastikan jadi 90 derajat ya atau 0 derajat oke saya klik line oke itu sembarang saja ya kemudian kita klik tangan up dari sini dari sini klik kanan select dari atas ke bawah ya bukan dari bawah ke atas next kita coba buat di sini ukurannya smart dimension ya oke 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 coba kita lihat di sini kita menggunakan yang namanya koesiden coba oke dulu ini kita coba lihat garis titiknya ya 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 klik ok nah let's see oke klik kanan rotate view ya ya ke kanan select kemudian saya klik features revive cut let's see oke selanjutnya ini kita perbanyak ya menjadi 8 langkahnya kita klik linear button di sini circular button direction oh iya sebelum ke sana kita buat dulu yang namanya oke ini selanjutnya kita buat yang namanya features revolve cut oke oke kemudian kita klik ini ya membuat garis seperti ini untuk memperbanyaknya klik circular pattern di sini oh iya kita lupa menggunakan yang namanya fillet oke kita coba buat fillet dulu 2.1 items to fillet kita klik di sini let's see oke ya next kita ke circular pattern oke oke direction oke one kita klik yang ini fillet ini juga coba kita clear selection oke ya let's see oke 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 baik selanjutnya kita ke langkah sell ya klik kanan project view dulu oke klik kanan kemudian kita sell di sini satu point ini ini juga di sini klik ok nah let's see rotate view yuk select kemudian kita pilih yang ini sketch normal to oke kita kasih garis bantu ya centerline ini ya klik kanan select selanjutnya klik kanan select oke disini kasih lingkaran ya circle saya kasih ukurannya 2 mm let's see oke semuanya semuanya smart dimension jarak dari sini ke sini kita kasih juga ya oke pastinya dia 22.5 selanjutnya coba kita lihat dulu yang tadi garis ya eh tidak kendala nanti waktu meng-extrude ini kita delete saja coba kita oke kita masuk ke features klik kanan coba kita extrude rotate view coba oke stroke all kasih kemudian ini kita perbanyak menjadi 8 items caranya seperti yang tadi linear pattern kita klik circular pattern direction 1 kita klik bisa jadi disini see oke rotate view klik kanan oke oke kemudian kita masuk ke save ya save dulu save part 4 ok save nah kita akan masuk ke tahap lebih advance ya yaitu assembly kita coba next ya oke kita lanjut untuk part 3 yaitu ball bearing yang ini ya kita buat nanti sebanyak 8 unit tapi satu saja kita buatkan nanti selanjutnya menggunakan yang namanya circular component baik ya kita buat disini kita ini mas dulu front plane sketch ya selanjutnya kita click line sini klik kanan select pastikan tadi dia 180 derajat ya selanjutnya kita menggunakan perintah tangan arch dari sini sini klik kanan select nah disini coba kita ini ya kita coinciden ke sini supaya dia sama pilih coinciden oke let's see kelihatan ya perbedaannya kemudian kita buat ukurannya smart dimension oke saya kasih 24mm oke klik oke klik kemudian kita klik features sama ya reverse boss or base axis of revolution kita klik disini klik ok saya kasih oke let's see rotate view oke ini ball ball bearing ya oke kita save partly ball bearing save baik ya kita akan assembly tadi sudah kita gambar ya 4 part kemudian kita akan assembly satu per satu ya caranya kita coba minimize dulu klik insert component oke kita block saja open ya perhatikan ya langkah-langkah yang akan kita buat kita taruh disini kita sembarang tempat saja dan yang terakhir and ball bearing kemudian kita klik ini made oke klik oke selanjutnya kita coba made ya yang ini oke klik oke coba kita rotate oke ya selanjutnya kita masuk ke yang ini ya ball bearing oke caranya kita pilih ya front plane ambil tekan control ya di keyboard atau laptop ya kemudian yang ini inner inner ring ya coba kita cek yang ini sama ya front plane oh iya kita made dulu coba kita klik yang inner ring duluan boleh juga inner ring yang front plane ya kemudian ball bearing ya front plane made let's see oke oke kemudian kita sama ya ball bearing juga yang right plane inner ring kemudian kita made kemudian kita made oke oke klik aja oke ya kemudian kita tarik kesini coba rotate view oke zoom in klik kanan slide selanjutnya kita made ya yang ini ball ya kita ke ke sini ke sini ke sini oh iya maaf ada yang salah bukan ke edge ya coba saya coba saya coba oke klik made ya oke made selection kita klik yang ball bearing yang lain dan juga yang di sini oke coba saya ulang di sini oke oke si klik kanan select next kita coba buat ya hmm kita perbanyak menjadi 8 ball bearing ya seperti di gambar seperti di gambar caranya bagaimana kita sebelum ke sini sebelum ke sini nanti menggunakan circular komponen kita masuk ke sini dulu nih kita buat axisnya oke circular komponen present komponen to present kita klik ball ya direction one kita klik di sini berapa 8 ya sesuai permintaan soal saja nanti kalau dipinta 10 atau 5 tinggal diubah di sini saja oke oke rotate view nah selanjutnya kita masuk ke sini nih caranya bagaimana kita made ya di sini coba kita zoom in ada di sini ya axis di sini juga ada axis oke oke kita rotate ya coba kita rotate select ini bisa kita geser ke sini rotate view ya kita klik di sini kita klik di sini di sini oke oke ya see ya let's do ya selanjutnya bagaimana kita mirror ya klik kanan slash yang ini tadi kita hide saja oke 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 kita masuk ke sini ya mirror components perhatikan di sini mirror plane nya saya klik di sini ya component to mirror saya klik di sini oke kemudian saya ya kemudian saya ya oke project view ya kurang lebih seperti ini gambarnya kemudian kita buat yang namanya pengunci ya atau pins caranya dari sini ini design library toolbox oke add in now wait saya pilih yang din oke saya pilih pins and then refresh nah di sini saya akan masukkan yang ini ya refresh 660 0 ini saya pilih di sini oke ini kita ubah dulu di sini 2 ya kasih di sini 6 ini 3 oke close coba kita rotate view oke kemudian kita perbanyak ya caranya sama circular component pattern component to pattern kita pilih yang ini ya yang reverse direction one oh iya tadi kita lupa kita klik dulu axis oke oke kita ke sini ya circular component pattern klik klik yang ini ya direction one saya klik di sini oke kita kasih berapa sama ya eh sih kelihatannya oke oke jadi kita hilangkan kurang lebih seperti ini ya untuk penggambaran bearing kali ini next kita buat yang lebih advance lagi untuk solidworks nya terimakasih 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 mas 케이 terimakasih